Intro Badan Amil Zakat Nasional Senin pagi menggelar Kitanan Masal di Gedung Karya Dharma Kabupaten Pacitan Sunatan Masal itu diikuti oleh 96 anak usia sekolah dasar dan sekolah menengah pertama Anak-anak itu berasal dari berbagai kecamatan yang ada di Pacitan mulai dari kecamatan Gunung, Peringkuku, Pacitan, Arjo Sari dan kecamatan Kebonagung Anak-anak itu datang ke Gedung Karya Dharma diantar oleh orang tuanya dan gurunya Tidak sedikit anak yang masih belia itu gugup saat memasuki ruang pebedahan Bupati Pacitan bersama wakil bupati dan didampingi ketua tim penggerak PKK Kabupaten Pacitan mereka meninjol langsung hitanan yang ditangani tim medis PBNI Kabupaten Pacitan sebelumnya bupati memberikan baju muslim dan memakaikannya kepada calon perjaga itu tidak jarang anak-anak menangis histeri saat proses sunat mereka harus ditunggui oleh orang tuanya bahkan tim medis berusaha menghibur mereka dengan berbagai cara salah satunya adalah Fandra Jabar Fahri yang menangis saat disunat bahkan tim medis harus menenangkan dengan meminjamkan handphone Tadi takut enggak? Takut? Takut? Sakit enggak? Lumayan Terus ini setelah ikut sunat apa ya? Harapannya gimana? Program Gitan Masal ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Basna setiap tahun ia berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan Bantuan tersebut bersumber dari zakat, infak, dan sedekah dari para aparatur sipil negara atau ASN lingkup Kabupaten Pacitan yang dihimpun Basnas Hari ini Alhamdulillah anak-anakku semuanya dari Kecamatan Pacitan, Gunung, Adiosari, dan Rengkuku Bungagung mengajakan kegiatan sunat bareng-bareng di gedung Karyadanema Kabupaten Pacitan dengan peserta 96 anak di Kecamatan Pacitan Alhamdulillah, bukan oleh Pak Wakil Pak Cikamatan, Pak Wakil Pak Cikamatan, Pak Wakil Pak Cikamatan, dan Kepala Kecamatan Indra Tanurbayu Aji yang turut hadir di acara tersebut memberi semangat bagi anak-anak peserta Kitan Menurutnya, Kitanan merupakan pengalaman satu kali seumur hidup Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para ASN yang telah menyalurkan infaknya melalui Basnas sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat luas Ya, pada anak-anak, artinya tetap berani karena ini juga seperti kita semuanya Insya Allah pengalaman kita seumur hidup sekali ini Dan, apa ya, dengan mengikuti Kitanan Masal ini Ya, mudah-mudahan nanti anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang soleh di kemudian hari Sementara di hari besok, kegiatan Sunatan Masal juga akan diselenggarakan Basnas Pacitan di Kecamatan Bandar Sebanyak sekitar 90 anak dari tiga kecamatan, yaitu Bandar, Nawangan, dan Tegalombo juga akan dihitan Trinoto melaporkan